Poyong Natapraja menjadi bukti sejarah berdirinya pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang mana sebelumnya berada di Kecamatan Berbek kemudian pindah ke Kecamatan Nganjuk sebagai pusat pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar acara Poyong Natapraja dan Sedegah Bumi pada hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 sore. Proses pemindahan dari Berbek ke Nganjuk juga diiringi dengan Gunungan Hasil Bumi sebagai tradisi Sedegah Bumi Masyarakat Kota Angin yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Prosesi boyongan ditandai dengan penyerahan pusaka oleh Camat Berbek kepada Pejabat Bupati Nganjuk Sri Hendo Kota Runa sebagai simbol beralihnya pusat kekuasaan dari Ibu Kota Berbek ke Kota Nganjuk. Selanjutnya, dua pusaka dari pendopo alun-alun berbek di arah dibawa menuju pendopo KRT Sosro Kusumo, Kota Nganjuk menggunakan kereta kuda diikuti oleh jajaran Forkopimda dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk. Setibanya di pendopo KRT Sosro Kusumo, acara dilanjutkan dengan prosesi teatrikal. Dalam prosesi ini, para tamu undangan disukuhi sejarah singkat boyong pemerintahan yang diberagakan mulai dari depan gerbang hingga masuk ke dalam pendopo sebagai simbol perpindahan Kabupaten Nganjuk. Terima kasih telah menonton! Untuk diketahui, dua pusaka yang diarak dari Berbek Nganjuk adalah pusaka Kiai Jurang Penatas dan Kiai Tunggul atau Wulung sebagai pusaka andalan Nganjuk. Ada pun Boyong Natapraja atau Hari Boyongan Perpindahan Kedudukan Pegawai dari Berbek Nganjuk berlangsung pada tanggal 6 Juni tahun 1880 di era masa pemerintahan Bupati Raden Mas Adipati Sosro Kusumo yang terjadi pada 144 tahun yang lalu. Dan Boyong Natapraja ini kalau menurut saya adalah bagaimana sejarah pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang hari ini kalau kita peringati sudah 144 tahun kita melakukan pemindahan pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk. Ini juga sesuai penanda untuk semangat di Kabupaten Nganjuk bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki sejarah perkembangan pemerintahnya yang juga luar biasa. Dan melalui Boyong, Notopraja, dan Sedekah Bungi ini juga merupakan wujud syukur masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk menikmati kesejahteraannya, menikmati pembangunannya. Nanti kenapa tujuannya nanti diadakan ini? Karena memang diadakan Boyong itu awalnya kan dari letak geografisnya Berbek yang jauh dari semua yang ada di rumah. Dan yang kedua perekonomian yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Menjimkuan tadi, perekonomian nanti yang ada di Nganjuk otomatis dengan Boyongnya dari Berbek dan Nganjuk itu akan semakin meningkat dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk ini akan lebih meningkat derajat. Terima kasih telah menonton!